Halo guys, selamat sore tentunya selamat beristirahat Seperti biasa saya berada di lokasi favorit, lokasi baru yang kemarin sudah terbang disini Tentunya untuk kali ini saya akan cruising lebih ekstrim lagi ya Belusukan di sela-sela pohon yang tentunya akan lebih seru guys ya Dan ini akan lebih menantang Dan yang pastinya untuk DJI EVV ini Semakin nyaman buat belusukan di area ini ya Tentunya sangat keren untuk DJI EVV Terbang belusukan Jadi ikuti aja video belusukan sore hari ini guys Jangan sampai ketinggalan ya Karena ini saya akan belajar habis-habisan untuk belusukan dengan DJI EVV Dan tidak lupa ya untuk bagi yang baru singgah ke channel ini ya Jangan lupa dukungannya untuk subscribe, like, dan komennya agar saya lebih bersemangat membuat video Terima kasih telah menonton! 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 dan saya akan melabih fokus karena besokan kali ini sepertinya akan lebih ekstrim ya lebih ke busukannya ya kita mulai masuk ya guys tentunya untuk cruising-cruising di area-area dalam celah-celah pohon-pohon ini yang tentunya ngeri-ngeri sedap guys ya jadi intinya jangan sampai B3 sampai habis ya sampai low B3 ya itu akan lebih berisiko ya karena takutnya kalau dipaksa nanti bisa habis B3 low B3 otomatis drone akan berhenti dan dia akan naik ke atas ya nanti takutkan pas di bawah-gawah pohon ini guys ya naik sepontan mau nggak mau ya menghantam pohon kalau sampai habis jadi saya pastikan B3 tidak sampai di titik yang aman ya jadi saya harus keluar dari ini salah-salah pohon yang ini seri atas pohon ngelilingi dan motor-motor guys intinya dengan DJI FV ini guys saya jadi ketakian ya untuk main berusukannya karena nyaman banget jadi itulah yang sudah saya katakan pemula lebih cepat belajar dengan DJI FV ini guys ya Hai tentunya Hai mungkin dalam satu minggu dua minggu sudah mulai menghapal ya untuk pemula ya ya krisin terus mengitari keliling di salah-salah pohon tapi ingat guys tetap fokus ya ini bener-bener fokus terbiasa yuk terus telusuri intinya fokus dulu selamat menikmati 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 saya melihat di pantauan google jadi itu yang bikin nyaman menerbangkannya beda dengan analog kalau analog itu masih ada kerpek-kerpek jadi kayak ada kerpek-kerpek jadi kalau ada benda-benda di depan itu kalau tidak betul-betul dekat itu tidak kelihatan ya kalau analog kalau digital itu mantap guys jadi nyaman banget jauh biasa pakai analog pakai digital wah jadi nyaman ketagihan ya intinya ya kalau untuk pemula rekomendasi banget ya recommended ya disarankan kalau ada budget kalau tidak ada budget ya ya kalau yang minat fpv ya dari kecil-kecilan pelajari untuk mengenal fp ya karena karena main RPG ini adalah ibarat hobi yang mahal juga jadi apa-apa mahal ya begitulah yang namanya hobi namanya suka itu apapun ya tutup usaha lah bagaimana oke kesel ikutin aja video ini sampai selesai guys video ini dan mungkin akan menarik dan menghidur dengan ini yang pasti saya membuat video untuk menghidur semua tengah jalan menarik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys penerbangan kali ini lancar dan selamat tidak ada kendala tentunya pelusukan hari ini sangat menyenangkan oke guys tentunya terima kasih karena sudah menonton hingga sampai akhir yang pasti salam untuk istirahat sorenya dan bye-bye